Draw Babak 16 Besar, BWF World Championships, Hari Kamis, 24 Agustus 2023 Tunggal Putra Pertandingan Hari Kamis, akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh MNC TV, iNews TV, dan channel Youtube, BWF TV Di sektor Tunggal Putra, tak ada satupun pemain asal Indonesia, yang berhasil lolos ke babak 16 besar Beberapa pemain top dunia, yang masih bertahan di babak 16 besar, seperti Victor Axelsen, Loh Kean Yu, Kun Lafut Fititsan, Li Sifeng, Si Yuki, Kodai Naraoka, dan Li Zijia Tunggal Putri Di sektor Tunggal Putri, satu-satunya wakil asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain China, Han Yue Pertandingan Gregoria melawan Han Yue, dimulai sekitar pukul 045 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3 Head-to-head Gregoria dengan Han Yue, adalah, 2-3 Ganda Putra Di sektor Ganda Putra, Indonesia, berhasil meloloskan 3 wakilnya, di babak 16 besar Mereka adalah, Ah San Hendra, Fikri Bagas, dan Leo Daniel Ah San Hendra, akan melawan wakil China, He Ji Ting, Zhou Haodong Pertandingan Ah San Hendra, dimulai sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3 Head-to-head Ah San Hendra dengan wakil China ini, adalah, 2-0 Sementara itu, Fikri Bagas, akan melawan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi Pertandingan Fikri Bagas, dimulai sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3 Head-to-head Fikri Bagas dengan wakil Jepang ini, adalah, 1-3 Dan Leo Daniel, akan melawan unggulan kedua asal India, Satwik Syaira Cerangki Reddy, Chirak Seti Pertandingan Leo Daniel, dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 1 Head-to-head Leo Daniel dengan wakil India ini, adalah, 0-1 Ganda Putri Di sektor Ganda Putri, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yang berhasil lolos ke babak 16 besar Mereka adalah, Febriana Amalia, dan Apri Fadia Febriana Amalia, akan melawan wakil Thailand, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajomjai Pertandingan Febriana Amalia, dimulai sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3 Head-to-head Febriana Amalia, dengan wakil Thailand ini, adalah, 0-1 Sementara itu, Apri Fadia, akan melawan unggulan kedua asal Korea, Baik Hana, Lee Sohee Pertandingan Apri Fadia, dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 2 Head-to-head Apri Fadia dengan wakil Korea ini, adalah, 0-2 Ganda Campuran Di sektor ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia, yang berhasil lolos ke babak 16 besar Mereka adalah, Dejan Gloria, Rinov Pita, dan Rehan Lisa Dejan Gloria, akan melawan unggulan pertama asal China, Zheng Siwei, Huang Yakiong Pertandingan Dejan Gloria, dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 2 Head-to-head Dejan Gloria, dengan wakil China ini, adalah, 0-1 Sementara itu, Rinov Pita, akan melawan unggulan keempat asal Thailand, Decapol Puah Faranukroh, Sapsire Taeratanachai Pertandingan Rinov Pita, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 2 Head-to-head Rinov Pita, dengan wakil Thailand ini, adalah, 0-4 Dan Rehan Lisa, akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino Pertandingan Rehan Lisa, dimulai sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Kor 3 Head-to-head Rehan Lisa, dengan wakil Jepang ini, adalah, 0-1 Terima kasih, jangan lupa, 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 jangan